Sejumlah ruas jalan kawupaten di Tulungagung rusak parah dan kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lambanya respon pemerintah melakukan perbaikan membuat sejumlah mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa. Kerusakan ruas jalan kawupaten di Tulungagung semakin parah seperti yang terlihat di ruas jalan Junjung kecamatan Suburgebol, ruas Panjerejo, kecamatan Rejotangan, maupun ruas Balisono, kecamatan Ngunut. Kerusakan jalan ini minim sentuhan perbaikan. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI menggelar unjuk rasa dan teatrikal di depan kantor Bupati Tulungagung guna menuntut perbaikan jalan sesuai dengan janji politik Bupati Tulungagung. Intinya untuk segera merealisasikan apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah yaitu pembendahan jalan berlubang di Kabupaten Tulungagung. Kondisinya saat ini cukup parah terutama di daerah Kalidawir itu juga ada yang jalan berlubang. Itu berbakat yang jalan berlubang juga, pembendahan memanjur, itu belum dibenahi sampai sekarang. Sementara itu, Segda Tulungagung usai menemui pengunjuk rasa menjelaskan, saat ini anggaran perbaikan jalan telah disiapkan dan masih menunggu proses selelang. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp75 miliar untuk perbaikan jalan rusak. Proses perbaikan ditarjetkan akan dimulai pada Juli mendatang serentak di 30 lokasi. Kita itu untuk penanganan jalan di Kabupaten Tulungagung yang rusak-rusak itu sebetulnya saat ini sudah dalam penganggaran. Dan mulai proses lelang. Sudah mulai bulanan itu nanti Juli berkiraan SDK sudah pelaksanaan kegiatan pembendahan semua. Karena kita tahu bersama bahwa untuk tahun 2021 kan anggaran kita juga belum ada. Terserah pada pandemi. Agus Bondan, JTV Tulungagung